Saya sangat sederhana hanya melihat pohon natal. Artis senior Yati Surahman mendadak menuai perhatian ketika mengungkapkan keputusannya untuk pindah agama dari Islam ke Kristen. Semenjak pengakuan itu, Yati Surahman pun langsung dicari banyak orang. Yang mana beliau memang dikenal sebagai artis senior yang membintangi banyak film dan sinetron. Untuk mengetahui lebih lanjut, seperti apa kisah kehidupan beliau? Berikut ini adalah transformasi artis cantik Yati Surahman. Sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia entertain, Yati Surahman pernah bekerja di sebuah perusahaannya. Sampai akhirnya, Yati Surahman memilih untuk resign dan berkarir di dunia entertainment lewat seni peran. Yati Surahman memulai karirnya di dunia seni peran lewat film Enjing-Enjing Geladak yang dirilis pada 1972. Sejak aktingnya di film tersebut, beliau tidak langsung sukses menjadi artis terkenal. Dua tahun kemudian, beliau menerima proyek kembali dengan film bertajuk Buaya Gile dan Putri Solo. Tapi, nama beliau mulai melejit ketika membintangi Inem Pelayan Seksi serta film Perawan Desa. Peran beliau sebagai Sumire atau Sum Kuning dalam film Perawan Desa membuat nama Yati Surahman dikenal di mana-mana. Aktingnya di film tersebut kemudian mendapat penghargaan sebagai Best Actress di Festival Film Asia Pasifik pada 1980. Tidak berhenti sampai di situ saja, kesuksesan Yati Surahman dalam dunia film mengantarkannya untuk terjun ke dunia sinetron. Perannya dalam sinetron Dukun Palsu juga membawa Yati Surahman meraih penghargaan di ajang Piala Piada sebagai pemeran utama wanita terbaik. Selain menjadi bintang film dan pemain sinetron, Yati Surahman juga sempat terjun ke dunia tarik suara dengan merilis sebuah album yang bertajuk Seikat Mawar Merah. Sayangnya, karir Yati Surahman di dunia musik tidak sesukses karirnya di dunia seni peran. Halinya itu saat ini Yati Surahman lebih dikenal sebagai artis seni peran ketimbang seorang penyajib. Agama Berbicara mengenai keyakinan atau agama, Yati Surahman terlahir dari keluarga muslim dan menganut agama islam sampai umur 12 tahun. Uniknya beliau memutuskan untuk pindah agama setelah melihat pohon natal. Sang artis mengaku melihat kedamaian yang tidak pernah ditemukan di rumah saat melihat pohon natal. Rasa ingin tahu itu tumbuh semakin besar di hati Yati Surahman. Beliau yang pada saat itu masih remaja, mulai memutuskan untuk pergi ke gereja. Beliau ingin melihat bagaimana umat masrani beribadah. Setelah beberapa kali hadir di gereja, beliau pun mantap untuk memeluk agama Kristen. Namun pada saat itu pihak keluarga belum mengetahui bahwa dirinya sudah pindah keyakidan. Sehingga saat berada di rumah, beliau masih melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, hingga puasa. Singkat cerita, beliau mengaku keimanannya sempat goya kala itu karena dirinya telah menghatamkan Al-Quran sebelum pindah agama. Namun Yati Surahman tetap yakin dengan pilihannya dan baru mengutarakan kepindahan agamanya ke pihak keluarga setelah nulus dari sekolah eting. Perjalanan spiritual Yati Surahman ini diceritakan secara detail di channel YouTube The Miracle of Life. Semoga beliau bahagia dengan pilihan hidupnya. Junggla Film Mengawali karir di industri hiburan tanah air sebagai pemain film layar lebar, Yati Surahman tercatat telah membintangi 78 judul film sejak tahun 1972 sampai sekarang. Dari puluhan judul film tersebut beberapa diantaranya adalah penumpasan sisa-sisa PKI di belitar selatan, Operasi Trisula, Sang Pencerah, Palasik, Cinta Laki-Laki Biasa, Satu Surah, Wedding Agreement, dan masih banyak lagi. Selain film, Yati Surahman juga membintangi beberapa judul sinetron. Tercatat ada 53 judul sinetron yang dibintangi oleh beliau sejak tahun 1994 sampai sekarang. Ada pun beberapa judul sinetron yang dibintanginya adalah Pernikahan Gini, Hidayah, Mimpi Manis, Sepatu Super, Amanah Wali 3, Mega Series Suara Hati, Kaila Season 2, Magic Tasbih, dan masih banyak lagi. Belum berhenti sampai di situ, Yati Surahman juga membintangi sejumlah judul webseries yang berjudul Isyarat, Beautiful, Ritual The Series, dan Wedding Agreement The Series. Terakhir, Yati Surahman juga membintangi 38 judul FTV. Dari puluhan judul yang dibintangi oleh beliau, hmm, kalian udah nonton di mana aja nih? Komen di bawah dong? Kisah Cinta Berbicara mengenai kisah cinta artis senior yang satu ini, dikabarkan pernah menikahi seorang pria yang juga menganut agama Kristen. Namun pihak keluarga yang saat itu belum mengetahui bahwa Yati Surahman sudah pindah keyakinan, sempat beraku untuk menikahkan anaknya dengan pria tersebut. Sempat diragukan oleh orang tuanya, Yati Surahman dan pria tersebut akhirnya menikah. Yati Surahman dan sang suami membangun batera rumah tangga selama 8 tahun. Sampai akhirnya pernikahan mereka harus kandas karena suatu hal, yang tak lain adalah hadirnya orang ketiga di antara mereka. Setelah bercerai, Yati Surahman memilih untuk fokus merintis karirnya di dunia hiburan. Di mana pada saat itu, beliau sedang berada di masa kejayaannya sebagai seorang aktris. Keluarga Lahir pada 8 Agustus 1957 dan saat ini berusia 64 tahun. Yati Surahman merupakan putri dari pasangan Surahman dan Tati Mariyati. Beliau merupakan anak sulung dari sembilan bersaudara. Memiliki banyak adik, diakui Yati Surahman sejatinya tidaklah muda. Menurutnya, beban anak pertama cukup berat. Sebelum ibunya meninggal dunia, Yati Surahman hampir menghabiskan hari tuanya untuk merawat sang ibu yang sudah berusia lanjut dan sudah lama terbujur lemah di atas kasur. Ibunda dari Yati Surahman memiliki beberapa keluhan, seperti darah tinggi, diabetes, dan sempat sakit pada genjalnya. Kebaikan Yati Surahman ini diakuinya menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan kepada orang lain maupun keluarga, terutama untuk orang tuanya. Yati Surahman tidak mengeluh atas keadaan sang ibu. Beliau justru bersyukur bisa mendapat banyak pelajaran, seperti lebih sabar dan memahami orang lain. Semoga sikap beliau dalam menjaga dan merawat orang tua bisa jadi teladan buat kita semua ya. Karir Sekarang Kurang lebih 50 tahun berkarya di industri seni peran, dan meski usianya sudah tidak muda lagi, Yati Surahman masih terus berkarya di dunia akting. Dalam dunia seni peran, Yati Surahman sering berperan sebagai ibu, nenek, dan asisten rumah tangga. Saking seringnya memerankan toko asisten rumah tangga, beliau mengaku sering direndahkan oleh banyak orang karena peran tersebut. Meski begitu, beliau tidak ingin mengambil pusing dan tidak memperdulikan omunat orang-orang yang merendahkan dia. Beliau lebih memilih untuk tetap berkarya dan memaksimalkan aktingnya dalam setiap sinetron ataupun film yang dibintanginya. Dan di tahun 2022 ini, sederet film yang dibintangi oleh Yati Surahman akan rilis. Beberapa diantaranya adalah Satria Dewa Gatot Kaca, Jangan Berhenti Menyayangi Aku, Janji Untuk Negeri, dan Miracle Incel No. 7 yang diadaptasi dari film Korea Selatan. Wah, jadi nggak sabar ya nungguin acting beliau. Jangan lupa nonton ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Thank you, bad lovers.